Apa sih metode Gassing? Metodenya itu kalau kita lihat art. Metode itu ada step by step gitu ya untuk mencapai satu tujuan. Jadi kalau metode Gassing itu step by step untuk mencapai satu tujuan dengan cara yang gampang asik dan menyenangkan. Maksudnya apa ini? Biasanya di dalam metode Gassing ini dalam belajar matematika Gassing ada step-step yang harus dilalui. Seperti misalnya kalau untuk menguasai matematik yang sangat rumit itu, itu harus dimulai dengan satu langkah yang sederhana sekali. Apa yang harus kita kuasai di awal itu yaitu berhitung. Nah ini yang sering dilupakan orang bahwa berhitung adalah basic dari matematika. Sekarang orang bicara mau belajar matematik yang susah-susah tapi tujuh tambah delapan aja masih pakai ngitung pakai jari. Mana bisa? Enggak bisa. Tujuh kali delapan enggak bisa gitu. Mana mungkin dia mau belajar matematik yang tinggi-tinggi. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai dari yang paling dasar. Jadi kalau mau belajar matematika Gassing maka kita harus belajar dulu berhitung Gassing. Berhitung itu apa? Ya menghitung. Menghitung misalnya penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, lalu pecahan, dan desimal. Itu dulu berhitungnya kuasain. Begitu berhitung kuasain maka kita akan dengan sangat mudah menguasai matematik yang lebih tinggi. Dan ini sudah saya buktikan dengan banyak orang. Jadi sekarang ini kita akan mulai dengan berhitung Gassing. Nah berhitung Gassing itu adalah bagaimana menghitung secara gampang asik menyenangkan. Nah sekarang ini kalau misalnya kita ketemu anak-anak ya. Terutama mungkin di daerah-daerah pinggiran gitu. Itu menghitung itu susah sekali bagi mereka. Jadi kalau kita ketemu misalnya 7 tambah 7 mereka mesti mikir lho baru hitung. Nah itu sebenarnya apa yang menjadi kendala kenapa akhirnya mereka itu tidak suka matematika. Nah ini kita akan belajar step by step bagaimana menguasai berhitung itu. Dengan cara yang gampang asik menyenangkan. Nah dalam berhitung Gassing ini kita ini kita akan melewati step langkah demi langkah. Langkah demi langkah ini suatu saat kita akan mencapai satu titik yang saya namakan titik kritis Gassing. Nah ketika kita sudah menguasai titik kritis Gassing itu kita bisa menguasai semua cara menghitung. Misalnya seperti penjumlahan kalau kita menguasai titik kritis Gassingnya kita akan bisa menghitung semua penjumlahan. Semua jenis penjumlahan dengan cara yang gampang. Nah berarti kita ini sekarang harus mencari di mana titik kritis Gassingnya itu. Kita akan lihat untuk penjumlahan. Penjumlahan itu titik kritis Gassingnya di mana? Nah kita akan lihat. Titik kritis Gassing penjumlahan ini adalah bahwa anak itu harus mencapai satu keadaan di mana dia bisa menghitung penjumlahan yang hasilnya itu di bawah 20 secara cepat secara mencongak. Jadi artinya ketika ditanya 8 tambah 8 dia langsung jawab 16, 9 tambah 2 11 dan cepat sekali tidak mikir lagi otomatis. Nah itulah titik kritis Gassing yang harus dicapai anak-anak. Nah ketika dia sudah mencapai ini saya garanti menghitung penjumlahan berapa pun bisa. 3 digit tambah 3 digit, 5 digit tambah 5 digit itu secara cepat. kuncinya disini. Jadi ini yang saya berharap sekali Bapak Ibu nanti bisa menerapkan kepada anak-anak pastikan anak menguasai penjumlahan yang hasilnya di bawah 20. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana kita mencapai ini. Nah inilah yang saya sebut metode Gassing. Step by step untuk menguasai sampai titik ini. Dari benar-benar nol gitu loh. Jadi dari anak yang benar-benar baru belajar itu bagaimana menguasai sampai titik ini. Nah dan berapa lama itu dibutuhkan? Sebenarnya nggak lama dibutuhkannya. Tergantung juga anaknya dan tergantung kesabaran kita. Ada yang bisa selesai satu hari, ada yang bisa selesai satu minggu gitu. Nah ini bisa sampai ke titik ini. Jadi kalau gitu kalau misalnya anak itu bisa menguasai katakan ke titik kritis Gassing itu sampai satu minggu. Kenapa masih ada anak yang sampai SMA ngitung aja susah gitu. Ya masalahnya karena dia nggak tahu step by stepnya ini gitu loh. Padahal hanya dibutuhkan waktu paling maksimum itu satu minggu itu paling itu buat anak yang benar-benar paling susah gitu loh. Cuma butuh waktu satu minggu bayangkan. Jadi sebenarnya kita membuang-buang waktu yang sangat panjang sekali, banyak sekali hanya untuk penguasannya. Nah sekarang step by stepnya apa? Jadi yang pertama itu tentu kita harus ajarkan anak mengenal bilangan. Bilangan 1 sampai 10. Kemudian setelah itu masuk ke penjumlahan yang hasilnya 1 sampai 10. Lalu mengenal bilangan 11 sampai 19 dan penjumlahan yang hasilnya 11 sampai 19. Nah sekarang kita mulai dulu bagaimana kita mengenal bilangan 1 sampai 10. Nah di dalam matematika gasing ini untuk memulai satu pelajaran kita harus selalu mulai dengan sesuatu yang konkret. Jadi sesuatu yang nyata gitu. Kenapa begitu? Karena kalau anak-anak itu membayangkan sesuatu yang abstrak akan sulit bagi dia untuk mengingat itu. Tapi kalau dia melihat sesuatu yang konkret dia akan segera tahu. Oh ya aku ingat dan dia akan ingat terus. Jadi selalu belajar matematik itu dimulai dengan sesuatu yang konkret, yang real, yang nyata gitu. Nah misal kita mau mengenal bilangan 1 sampai 10 gitu ya. Sekarang gimana kita mulai dengan sesuatu yang konkret? Kan kita mengenal bilangan 1 sampai 10. Nah kita mulai dengan sesuatu benda. Kita katakan apel atau jeruk atau daun atau batu. Kita katakan ini satu apel. Satu ditulis ini. Seperti garis gitu. Jadi kita anak itu jelas. Oh ini satu apel. Satu dilambangkan seperti garis. Itu anak mengerti. Begitu juga kita lanjutkan ketika kita bicara dua. Ini dua apel. Anak sudah tahu. Oh dua maksudnya. Dua ditulis atau dilambang seperti ini. Dua. Jadi anak itu mengerti. Oh itu lambang dua. Nah selanjutnya kita lakukan hal seperti ini sampai 10. Jadi katakan ini tiga apel. Nah kemudian nanti empat apel. Lima apel. Enam apel. Katakan. Nah dan seterusnya. Kita misalnya mulai dulu sampai lima dulu. Kita bilang sampai lima. Kemudian setelah itu kita lihat. Nah kalau mau sampai enam. Tujuh. Dapan. Sembilan. Sepuluh. Oke. Nah setelah itu. Baru kita mulai ajarkan anak itu. Ini abstraknya. Dan mengingat dia. Abstrak. Satu. Dua. Tiga. Tapi ketika dia nulis satu. Yang terbayang adalah jumlahnya itu gitu. Jadi ketika nulis dua. Oh dia tahu ini dua apel. Ketika nulis delapan. Dia bayangkan ada delapan apel. Itu penting sekali bagi dia untuk memvisualisasikan. Apa arti dari lambang-lambang bilangan ini gitu. Yang pertama. Nah kemudian setelah itu. Ada hal yang menarik sekali. Selama saya belajar. Apa. Mendalami matematika gasing ini. Dan artinya mengembangkan matematika gasing ini. Saya melihat. Ada satu cara yang sangat efektif untuk mengajar anak. Dengan menggunakan jari. Jadi artinya bagaimana? Begini. Saya katakan misalnya. Ini satu. Kemudian saya bilang. Ini satu. Dan ini satu. Kemudian. Jadi saya bilang. Ini satu. Dan seterusnya. Kenapa kita harus kasih tahu ini. Supaya anak itu tahu. Bahwa. Ketika saya bilang. Satu. Bukan cuma ini. Ini. Selalu kan anak-anak itu selalu bilang. Satu. Mana? Ini. Gitu kan. Enggak. Ini juga satu. Kita harus kasih tahu pengertian bahwa satu itu. Satu. 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 Nah. Kemudian setelah itu. Kita lanjut ke dua. Dua. Bisa begini. Dua. Begini. Nah. Kemudian. Dua. Bisa begini. Nah. Dua. Bisa macam-macam. Bisa. Katakan dua. Bisa begini. Juga dua. Nah. Kenapa ini harus diberikan di awal? Ini adalah dasar dari penjumlahan. Nanti kita akan lihat. Kenapa begitu? Nah. Selanjutnya. Kita ajarkan tiga. Tiga begini. Tiga juga ini. Tiga ini. Nah. Tiga. Juga bisa begini. Tiga. Bisa juga begini. Nah. Kenapa kita harus ajarkan ini? Supaya dia tahu. Bahwa tiga itu. Adalah. Dua. Nanti gabung. Satu. Gitu. Nah. Bahwa. Tiga itu. Sorry. Tiga itu adalah. Satu. Gabung. Dua. Dan seterusnya. Tiga. Jadi. Bapak ibu. Nanti. Waktu belajar penjumlahan. Dia akan cepat sekali. Kalau dia sudah. Apa secara otomatis bisa melihat jari. Nah. Kemudian setelah itu apa? Tiga. Jadi. Tadi tiga. Kemudian empat. Ini empat. Nah. Kemudian. Setelah itu kita bilang. Ini juga empat. Tapi. Ini juga empat. Bapak ibu. Gitu. Nah. Kemudian. Kita bilang juga. Ini juga empat. Nah. Menariknya bapak ibu. Ketika kita mulai. Lakukan ini. Anak-anak itu. Mulai berfikir. Oh ya. Empat itu ternyata banyak. Bisa dibikin dari. Dua. Dua. Empat itu bisa dibikin dari. Tiga. Satu. Dan seterusnya. Nah. Setelah itu. Kita mulai sampai. Lima. Ini lima. Tapi lima juga bisa. Ini lima. Gitu kan. Nah. Kemudian. Bisa juga. Ini lima. Nah. Kemudian. Dan seterusnya. Ini juga lima. Nah. Ini menarik bapak ibu. Kita bisa ajak anak bermain. Nah. Katakan. Misal begini. Misal dengan JP. Ya. Ini. Saya mau bermain. Jadi. Waktu saya ngajarin anak. Kebanyakan. Saya lakukan seperti ini. Saya bilang. Kalau saya tunjuk dua. Misal dua saya gini. Duanya JP harus berbeda. Gitu. Jadi. Kalau sama. Berarti nanti kita. Kasih semacam apa. Hukuman ringan lah. Atau apa gitu ya. Nah. Nah. Coba. Dua. Nah. Kemudian. Tiga. Nah. Kemudian. Tiga. Sama kan. Ini menurut. Gak boleh gitu. Tapi kan ini. Bermain. Anak-anak ini bermain. Jadi menikmati. Dan dia ingat terus. Coba lagi ya. Empat. hampir mirip kan, nah ini juga harusnya gak boleh, harus tiga sama satu oke, gak apa-apa ya oke, sekarang lima ya menarik kan anak itu salah tapi kita enjoy, menarik bermain dengan anak-anak itu ya orang tua aja masih bisa salah anak-anak itu pasti akan akan senang sekali dengan ini dan dia akan tahu jumlahnya ini, dan dia hanya butuh waktu berapa, 10-15 menit bermain ini aja, 10-15 menit dia udah tahu penjumlahan, seolah-olah ini seperti belajar penjumlahan kan 1-5, cuma butuh waktu singkat sekali ya makasih Jepi nah, itu Bapak Ibu nah kemudian setelah itu kita lihat 6 penjumlahan, misal mengenal apa, bilangan ya mengenal disini mengenal bilangan 6 nah, kalau misal kita mau jumlah katakan disini menyebut jumlah jari ada 6 gitu ya kita misal, ini 6 nah biasanya anak-anak itu ketika kalau kita ngajar 6 adalah 3 tambah 3, 6 adalah 4 tambah 2, 6 adalah 5 tambah 1 setengah mati nanti ketukar-tukar ketukar-tukarnya sama apa sama 7 gitu loh 7, 3 tambah 4, 7, 5 tambah 2, dan seterusnya itu gak bisa-bisa air salah-salah mulu dan saya udah coba waktu itu beberapa kali percobaan saya bikin gitu ya dan saya lakukan terhadap anak-anak ini saya coba suruh ngafal gitu ya gak jalan 1 hari, 2 hari malah kitanya malah bingung jadi bingungnya gini apa, ngubahnya itu lagi ngubah sampai hafalnya setengah mati gitu jadi lebih baik dari 0 gitu dari dia gak tau 6 itu kita mulai dengan jari dan itu cepat sekali jadi kita mulai dengan begini ini 6 kita bilang kan ini Bapak Ibu bisa lihat ini 6 kemudian saya bilang 5 saya bilang kanak-kanak itu 1 lalu 6 jadi saya gak bicara jumlah, gak bicara apa saya cuma tunjukkan 5 1 6 cuma itu aja nah terus begitu lalu saya bilang lagi juga bisa pakai jari yang satunya gitu ya misalnya 5 kemudian ini 1 gitu terus 6 bergabung lalu setelah itu kita mulai lagi bilang 4 kemudian 2 6 nah gitu jadi 4 2 6 itu berulang-ulang 1 menit juga hafal 2 menit 3 menit itu bisa hafal cepat sekali dan 3 kemudian kita bilang 3 6 nah itu kemudian 2 4 6 nah itu berulang-ulang bapak ibu akan lihat hasilnya luar biasa tiba-tiba anak itu tahu kalau kita bilang 6 3 tambah berapa dia ingat nanti 3 tambah 3 karena dia bayangkan jarinya tadi nah itu waktu masuk penjumlah nanti gampang sekali nah ini kita kita bisa bermain sama anak-anak itu dengan cara ini gitu nah setelah itu kita bisa bermain misalnya dengan cara begini kalau saya misalnya dengan Yuni misalnya ya sekarang saya bilang gini kalau saya bilang 6 Yuni harus cari pasangan yang 6 ya jadi gini 6 nah dia mesti pasangannya kan 6 3 nya bisa begini bisa yang lain bisa gak usah sama gitu ya nah kemudian misalnya 6 nah gitu kan jadi lalu 6 bisa gitu kemudian juga saya bilang 5 nah kemudian 3 nah gitu dia anak itu refleks kan nah ini bagus sekali buat ngelati kecepatan dan juga kemampuan nanti mengingat anak itu ya makasih ya jadi itu diajar dulu di awal lalu setelah itu baru masuk ke 7 nah 7 lakukan hal yang sama jadi kita katakan ini ini 7 nah kemudian setelah itu kita bilang nah kalau 7 juga gimana bisa nah kita mulainya begini ini ini 7 kemudian kita bilang ini 5 ini 2 7 nah begitu jadi 5 2 7 kita gabung gitu dan kemudian setelah itu apa setelah 5 kenapa kita mulai dengan 5 sama 2 karena itu paling gampang kan misalnya gitu ya nah setelah itu baru 6 1 7 jaringnya apa supaya diingat ini 7 gitu loh untuk untuk apa mengingat dia lebih cepat gitu ya jadi tadi 6 6 1 7 begitu nah itu berulang-ulang lalu setelah itu setelah hafal tadi setelah 5 sama 2 dan tadi 6 sama 1 baru step berikutnya adalah 4 3 7 nah jadi 4 3 7 nah itu diulang-ulang terus pulak-balik nah beberapa menit kemudian dia sudah hafal sama sekali cepat sekali jadi itu cara kita kalau mau mengajarkan 7 nah 8 gimana 8 nah 8 kita mulai kita bilang ini 8 nah 8 kita mulai dengan apa dulu tadi 5 dulu 5 dulu paling gampang gitu kan nah 5 3 8 5 3 8 nah setelah itu apa kira-kira boleh boleh 6 boleh 7 boleh nanti 4 gitu ya nah sekarang kita mulai dengan 6 dulu gitu 6 kemudian kan dia ingat 8 ya tadi ya jadi 6 berarti ini 2 8 6 2 8 gitu nah lalu setelah itu apa 7 7 1 8 7 1 8 begitu seterusnya lalu setelah itu baru apa 4 dan 4 8 nah setelah mereka hafal sampai 8 ini hafal benar-benar cepat lalu kita bisa mulai kita mulai ubah bentuknya bentuknya enggak gini lagi kita tadi kan kita bilang 4 4 8 nah kalau mereka sudah terbiasa kita bilang 4 4 8 nah gitu kan jadi sudah mulai beda bentuknya tapi dia sudah akhirnya tambah ingat oh 8 tuh tadi bukan cuma ini doang gitu tapi ini juga 8 nah ini juga harus kita perkenalkan gitu loh nah itu berulang-ulang kita lakukan jadi tadi 6 7 8 begitu juga tadi 6 3 3 6 nah jadi 6 itu enggak hanya begini tapi awalnya harus supaya anak itu jangan pusing awalnya begini dulu 6 sampai ini benar-benar dia apa hafal dulu ya nah demikian juga 7 begini dulu 8 ini dulu baru nanti divariasi setelah dia paham kalau saya pernah coba divariasi di awal anak-anak pusing jadi biarkan dia melihat satu pola dulu gitu nah itu ini ini penting sekali untuk dilakukan di lapangan oke nah kemudian berikutnya ini setelah satu sampai delapan ngasoh dulu karena ini anak udah banyak nih satu sampai delapan gitu nah itu dulu ajak dulu dia bermain ajak nyanyi gitu oh